Intro Masih bersama saya, sekarang kita akan belajar tentang menentukan intrinsik dongeng Yang termasuk intrinsik dongeng salah satunya adalah latar Latar meliputi dari apa yang namanya latar tempat Seperti istana, sungai, sungai Nah kalau latar waktu contohnya pagi, siang, malam, dan sembilan Yang terakhir latar suasana contohnya sedih atau gembira Untuk lebih jelasnya lagi tentang latar, perhatikan contoh dongeng berikut Doni dan Doni ke kebun di siang hari Mereka tampak senang dan gembira Karena pohon rambutan sudah berbuah dan telah matang Di sini dari kutipan dongeng berikut ini Yang merupakan latar tempat adalah ke kebun Kalau latar waktu, di siang hari Nah kalau latar suasana, tampak senang dan gembira Selanjutnya, intrinsik dongeng berikutnya adalah watak tokoh Tokoh merupakan pelaku dalam cerita Dalam dongeng, tokoh memiliki sifat-sifat yang berbeda Ingat sifat itu adalah watak Watak ada yang watak pemarah, rendah hati, serakah, sombong, pemalas, rajin, baik hati, dan sebagainya Selanjutnya, untuk lebih tahu tentang watak Perhatikan contoh kutipan dongeng berikut Dono berjanji kepada Doni Mereka sepakat Dono akan menjatuhkan buah rambutan ke Doni untuk dikumpulkan Tapi Dono justru memakan sendiri di atas pohon Dan tidak satupun buah disatukan Nah bagaimana nih wataknya si Dono Dono makan sendiri di atas pohon Nah, watak yang tepat adalah Watak Dono serakah Karena tidak mau berbagi kepada yang lain Selanjutnya, ada yang namanya amanat Amanat merupakan intrinsik dari dongeng Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan Biasanya berupa sehat penulis ke pembaca Ya, saya tulis lagi Contoh dari kutipan dongeng Dono berjanji kepada Doni Mereka sepakat Dono akan menjatuhkan buah rambutan ke Doni untuk dikumpulkan Tetapi Dono justru memakan sendiri di atas pohon dan tidak satupun buah dijatuhkan Di sini amanat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca adalah Kita lihat kalimat yang paling pertama Yang di atas Dono berjanji kepada Doni Mereka sepakat kepada Dono Berarti si Doni Dono ini sudah berjanji kepada Doni Sudah sepakat Tetapi ternyata Dono melanggar kesepakatannya dengan hanya memakan sendiri buahnya Nah, amanat yang sepat adalah Jangan merupakan janji yang telah disepakati Demikian tentang menentukan intrinsik dongeng Untuk lebih jelasnya lagi Dikajarin lagi ya Bye Terima kasih telah menonton!